selamat pagi teman-teman semua maaf agak sedikit telat ya maklum lah gaptek ceritanya oke teman-teman ya hari ini kita akan coba untuk berjalan ke dalam diri nanti kita bagi beberapa step ya nanti ada saya kasih saya akan jawab beberapa pertanyaan yang sudah DM ke saya lalu nanti step berikutnya adalah kita akan mengucapkan terima kasih ya pada setiap organ lalu step berikutnya kita masuk ke pit stop kehidupan ya pit stop kehidupan kemudian yang terakhir adalah kita berdoa oke nanti kalau kita pas pada sesi sesi selamat pagi semua thank you sudah gabung nanti pada sesi berterima kasih kepada setiap organ tubuh ya nanti usahakan organ-organnya itu nanti dibayangkan lalu bisa juga dipegang jadi kalau ada ada yang punya masalah bisa kita lakukan disitu julia tis tiadi selamat pagi selamat pagi salam kenal by the way teman-teman semua ya tapi ya ini masih buka donasi loh ya berapa aja yang penting bisa bermanfaat untuk saudara-saudara kita yang berada di garda terdepan pada kondisi seperti ini oke kalau saya ucapkan nanti salam sehat dan bahagia semua teman-teman bilang damai untuk kita semua ya oke kita mulai aja ramadhan sehat bersama pp.y.ni salam sehat dan bahagia damai untuk kita semua sip oke sebentar ya oke saya buka pertanyaan dulu bahas dulu pertanyaan seputar kenapa tidak bisa hening ya ada banyak cara ya banyak cara ya cuma saya akan meng mengilustrasikan dengan metode kain fullness ya ya coba saya coba kasih penjelasan lewat ilustrasi saja ya biar gampang ya oke kenapa kita tidak bisa hening ilustrasi pertama adalah begini kedengaran gak suaranya ya kedengaran ya suatu hari ya saat jam istirahat makan siang nih saya mencoba telpon anda nih lalu saya katakan gini yuk ngopi mau gak gitu kan nah lalu anda anda jawab ayo gitu kan kemudian saya katakan bagus kalau gitu kalau gitu gini aja kita nanti pergi ke cafe yang aku suka ya jangan yang kamu pilih nanti kamu pesen kopi hitam ya jangan yang latte tinggi loh kolesterolnya terus kamu nanti pesen juga muffin yang blueberry ya jangan yang pastri lalu kita nanti duduk di pojokan nih ya yang agak sepi karena aku suka banget disana oh iya nanti kita disana satu jam pas ya gak boleh lebih kita ngomong soal politik aja ya karena itu topikku yang aku suka banget nah perhatikan ya ilustrasinya nah teman-teman setelah anda mendengar panjang lebar aturan dari saya tadi tiba-tiba nih anda dengan halus menolak ajakan saya dengan alasan waduh maaf lupa hari ini ada rapat dadakan nah teman-teman ilustrasi pertama ini disebut dengan kontrol freak nanti ketika kita mulai bermeditasi saat kita bermeditasi dengan cara kontrol freak tadi maka ilustrasinya kira-kira menjadi begini pikiranku dengarkan kita akan bermeditasi ya sekarang kau harus memperhatikan nafas karena itulah yang ingin kulakukan jangan ngantur sesukamu kau harus mengusatkan kesedaranmu ke ujung hidung karena itulah yang ingin kulakukan dan kau harus diam seperti ini selama satu jam tidak kurang atau tidak lebih dan sebagainya dan sebagainya nah ketika anda menjadi si kontrol freak tadi ya yang memperlakukan fikiran anda layaknya budak ya layaknya budak maka tidak heran kalau pikiran anda selalu berusaha meloloskan diri dari anda itulah sebabnya anda tidak bisa ning nah coba sekarang bandingkan dengan ilustrasi kedua ya nah ilustrasi kedua ini ini maksud saya banyak cara ya untuk kenapa tidak bisa ning tapi saya kasih ilustrasi dua saja ilustrasi yang kedua adalah gini saya telepon anda lagi mau ngopi gak gitu kan lalu anda jawab ayo nah saya kemudian melanjutkan kau mau ke cafe mana nanti terserah kamu ya mau minum apa atau makan apa yang penting kita duduk di tempat favoritmu kita akan ngobrol selama yang kau mau dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya nah mendengar penjelasan saya tadi anda tanpa ragu-ragu nih dengan senang hati pergi dengan saya kita ngobrol gak taunya udah lebih dari satu jam nah ilustrasi kedua ini disebut dengan kindness freak sehingga ketika kita akan bermeditasi dan memperlakukan pikiran kita layaknya sahabat melalui pendekatan yang hangat dan menarik seperti misalnya saat meditasi ya hai pikiran kau mau bermeditasi sekarang bagaimana cara kau mau duduk katakan berapa lama yang kau mau dan seterusnya ini dah ya nah teman-teman semua begitu teman-teman memperlakukan pikiran dengan pendekatan kindness tadi maka pikiran anda tidak akan mau ngelantur kemana-mana pikiran anda menjukkai kehadiran anda jadi gitu ya kira-kira jawabannya ada juga misalnya begini kenapa kita gak bersenning karena kita saat bermeditasi itu mencari keheningan ketika kita mencari keheningan yang kita dapat adalah kejengkelan ya misalnya begini selamat pagi Mbak Dianing thank you udah gabung jadi misalnya begini ketika kita sedang duduk bermeditasi itu banyak gangguan yang terjadi ya misalnya bosan lah punggung sakit lah ya tiba-tiba ada suara suara itu apa suara pedangang roti tolalet tolalet itu kan pikiran kesana mulai gelisan mulai gak enak kemudian kita coba lagi ada lagi suara pintu kebuka wah disini udah udah jadi ketika kita mencari keheningan kejengkelan yang kita dapat lalu gimana nih nikmati keheningan itu ya nikmati keheningan itu amati saja apa yang terjadi di lingkungan oke itu kira-kira gambaran begitu pertanyaannya oke sebelum masuk ke pertanyaan kedua saya mau nyapa dulu teman-teman semua semoga hari ini bisa bermanfaat oke sebelum masuk ke yang kedua oke yang kedua itu soal apa yang kedua itu waduh pertanyaan mana ya saya lupa lagi pertanyaannya pertanyaannya mana oke pertanyaan kedua adalah gini apa tuh sebetulnya aduh saya lupa deh oh ya persiapan persiapan apa sih yang mesti dilakukan saat memulai perjalanan kedalam diri nah ini ini pertanyaannya agak sedikit 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 berat pertanyaannya ya persiapan apa yang mesti kita lakukan ya persiapan aduh oke sebetulnya gini banyak hal yang mesti kita persiapkan ya untuk berjalan kedalam diri tapi saya coba ilustrasikan kembali dengan pengalaman saya jadi kalau di jenjang pendidikan itu ada paut ya maka ini adalah persiapan awalnya jadi persiapan awal awal banget persiapan di tingkat pautnya ya oke saya akan coba gini saya akan suka sekali jalan-jalan ya mau ke India sudah mau ke Amerika sudah ke Eropa sudah ke destinasi wilayah Indonesia sudah pasti meskipun gak 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 semua dikunjungin ya tapi sudah ke situ nah setiap tiba di suatu destinasi yang saya cari adalah apa makanan khas atau souvenir lalu perasaan bangga bisa menginjakkan kaki di situ ya di daerah itu nah panjang cerita sampai suatu masa saya dikejutkan dengan sebuah pertanyaan sederhana dari guru saya yang sempat membuat saya sedikit bengong nah itu what next kamu kemana lagi katanya gitu kan nah akhirnya ditemukanlah sebuah jawaban bahwa perjalanan saya selama ini hanya untuk kepuasan padahal perjalanan sesungguhnya dalam hidup adalah perjalanan ke dalam diri ini kan nah singkat cerita gitu kan saat ini sehingga saat ini ya bila saya tiba di sebuah destinasi yang saya lakukan adalah berdoa ya jadi setiap tiba di sebuah lokasi saya langsung berdoa nah doanya gini kira-kira begini Tuhan saya siap menerima pelajaran disini bukalah mata hati saya untuk memahami semua yang belum saya pahami sebelumnya untuk peningkatan jiwa saya nah kira-kira gitu ya teman-teman bisa lakukan hal lain nah ini adalah sebetulnya persiapan paling utama dalam mempersiapkan perjalanan ke dalam diri ya itu-itu itu awal banget nah setelah perjalanan ini setelah berikutnya adalah belajar apa yang mesti kita pelajari saya gak kasih detailnya ya saya gak kasih detailnya ya cuman kerangkannya saja yang pertama adalah belajar menyadari adanya ilusi maksudnya gini kita terlalu sering hanya melihat akibat dan tidak mau tahu soal sebab ya kan padahal kita dapat menghilangkan akibat dengan menjaga sebab ya itu kira-kira ilusinya nanti ada soal ilusi persepual segala macam disitu ya nah yang kedua adalah belajar untuk tidak menilai ya gampangnya gini apapun peristiwa yang terjadi apapun pengalaman yang hinggap apapun yang dilihat apapun yang didengar kita tetap tidak menilai ya kira-kira begitu nah yang ketiga adalah belajar damai yang keempat belajar jujur ke diri sendiri yang lima belajar berdamai dengan masa lalu ini penting kalau tidak berdamai dengan masa lalu banyak masalah di tubuh oke jadi dan seterusnya itu kerangkanya jadi kalau kita mau belajar masuk ke dalam pengenalan diri itu itu banyak hal yang kita lakukan oke itu ya teman-teman dua pertanyaan sekarang udah jam berapa ya nanti lewat lagi oke ya oke nanti nanti saya akan akan close screen ya ketika kita melakukan ketika kita melakukan oh ya ini saya gak bisa jawab pertanyaan ya karena ketika saya kemakannya saya pakai suruh DM karena kalau ada banyak pertanyaan-pertanyaan itu langsung scroll naik hilang jadi lupa pertanyaannya ya jadi mohon maaf saya belum bisa jawab semuanya ya lalu mengingat waktu juga kita akan panjang ini nah kita akan masuk sesi berikutnya adalah berterima kasih kepada tubuh nanti teman-teman gini ya ikutin saja kata-katanya dalam hati lalu diresapi misalnya kalau saya bilang lutut terima kasih ya coba lututnya dipegang lalu fokusnya di lutut ya lalu kalau saya ucapkan terima kasih pankreas ya kita tinggal bayangkan pankreasan lalu pegang perut di daerah pankreas ini agak sedikit lama tidak semua organ yang akan kita ucapkan terima kasih yang penting-penting saja oke yang penting-penting saja oke oke kita bisa duduk tenang kita mulai ya ambil posisi duduk yang relax boleh pejamkan mata oke tegakkan punggung fokuskan pikiran di nafas amati nafas yang masuk amati nafas yang keluar buat tubuh menjadi serileks mungkin oke oke selamat menikmati terima kasih 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 karena engkau lah maka tubuhku memperoleh oksigen yang bersih engkau pilah-pilah udara yang kuhirup apabila udara itu kotor terima kasih tugasmu menyaring kotoran itu dan membuangnya lalu udara bersih itu engkau alirkan ke organ-organ yang membutuhkan tanpa engkau tubuhku cepat rusak karena menghirup udara kotor terima kasih 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 engkau telah bekerja keras terima kasih Terima kasih. 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 tasting. Masakan detak jantung di tangan, di telapak tangan. Ucapkan dalam hati nanti setiap kalimat yang saya ucapkan, lalu perlahan-lahan diresapin kalimat itu. Terima kasih. 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 musiknya musiknya saya gak tau namanya musiknya, mesti dilihat dulu namanya ya Cahaya Ladies Cahaya Ladies Sport terima kasih buat Herbert Tarifin maaf ya kalau salah ucap ya soalnya bacanya rada susan ya terima kasih thank you Mas P terima kasih juga Mas Piyati 1, 2, 3 terima kasih terima kasih juga Mas Irianto Tomo terima kasih Mas Irianto sudah hadir Mbak siapa nih Ik Pravika terima kasih sudah hadir sudah join mudah-mudahan bermanfaat ya terus Mbak Ratna Bidya Tuti Bidya Tuti Bidya Sai Batuk eh cantik oh batik oh yang belakang batik ya oke oke gitu ya teman-teman ya semua semoga hari ini bisa bermanfaat maaf sedikit banyak gangguan karena rumah saya di pinggir jalan sekali persis di pinggir jalan oke kalau mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di IG Live di IG Live untuk sesi yang lebih panjang ya karena ini waktunya juga sedikit baik terapah dan sehat bersama PPYNI salam sehat dan bahagia damai untuk kita semua terima kasih teman-teman semua sampai ketemu di berikutnya selamat menikmati